3 Berita Politik Terbaru Hari Ini Berita Pertama Tegas, Pak Jokowi Ini 5 Menteri Yang Layak Direkshuffle Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiludin Ritonga Menyebut nama-nama Menteri Yang berkinerja rendah, membuat gaduh Dan memanfaatkan jabatan Untuk meningkatkan elektabilitas Sehingga layak masuk ke reshuffle kabinet Ia Memberi nama-nama Menteri Yang kinerjanya rendah Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerat Plate Ujar Jamiludin Selain itu, ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Cahyokumulo Juga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Dia menilai Ida Fauziah Tidak memberikan solusi yang mumpuni Dalam mengatasi Tingginya pengangguran di Indonesia Akibat dampak pandemi COVID-19 Kalau Budi Gunadi Sadikin Harusnya terdepan Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 Bukan Luhut, Air Langga Dan Satgas COVID-19 ungkapnya Sementara Cahyokumulo Dinilai Adam Anyem Ia menilai Cahyokumulo tidak ada gebrakan monumental Terkait reformasi Birokrasi Kalau Joni Gerat Plate Sungguh mengerikan Karena dia Tidak berbuat banyak Dalam membenahi bidang komunikasi Tegasnya Apalagi Komunikasi publik yang buruk Selama pandemi COVID-19 Seharusnya menjadi tanggung jawab Joni Gerat Plate Namun Peran itu tidak pernah dilakukan Dengan baik Sehingga masalah komunikasi publik Tetap dipegang Satgas COVID-19 Dan Kementerian Kesehatan Bahkan Syahrul Yassin Limpo Sampai sekarang belum dapat Mewujudkan kemandirian pangan Impor pangan Justru terus meningkat Padahal Salah satu target Presiden Joko Widodo Adalah terwujudnya kemandirian pangan Jelasnya Berita kedua Susi Puji Astuti Versus Puan Maharani Ketua DPR RI Puan Maharani Ikut menanam tanaman padi Saat kunjungan kerja Ke daerah istimewa Yogyakarta Ia pun mendorong petani Untuk melek teknologi Agar hasil pertanian lebih produktif Sehingga kesejahteraannya meningkat Puan mendatangi area persawahan Sendang Mulyo Sleman Yogyakarta Kamis 11 November Meski hujan deras mengguyur Puan ikut turun ke sawah Untuk menanam padi Bersama sejumlah petani perempuan Di tengah lahan pertanian seluas 6 hektare Selama menanam bibit padi Perempuan pertama yang menjabat Sebagai ketua DPR RI itu Berdialog dengan petani Mengenakan caping Dan sepatu kas petani Puan terkadang berbicara Menggunakan bahasa Jawa Piro nek panen Berapa banyak kalau panen? Dijual nek endi Dijual di mana? Tanya Puan Kepada para petani Kemudian Puan juga berbincang dengan Kelompok tani Dan petani milenial Di pematang sawah Kegiatan Puan ini Kena sentil mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti Biasanya Petani menanam padi Tidak hujan-hujanan Sentil Bu Susi Di akun twitternya Ad Susi Puji Astuti Sentilan Ibu Susi ini Sontak bikin ramai netizen Aduh Bu Susi pake memperjelas lagi Kan itu jadwal padat bu Lagi stripping Jadi show must go on Comment shuffle fire Memang bukan petani lagi Playing as petani aja Ujar Iwan kurus lagi Yang penting Bisa didokumentasikan Padahal bahaya banget Di tengah sawah Saat hujan petir mengancam Kata Wahyu Uniform Iya betul Petani asli kalau hujan Ya pulang Karena saya petani Jadi tau betul Comment Maharizki 76 Saya juga seorang petani Ketika ada pekerjaan di sawah Atau ladang Terus datang hujan Langsung cabut Karena takut ada petir Ujar Wawan Mana ngerti dia Bahaya petir dikala hujan Di sawah Wah ngertinya Cuma matikan mic Saat Sidang Comment 62 Prendijak Berita ketiga Rocky Gerung Sindir pendukung Jokowi Pengamat politik Rocky Gerung Memberikan sindiran halus Kepada orang-orang yang masih mencoba Mendukung Presiden Jokowi Dodo Menurutnya Aneh Apabila ada orang yang masih mendukung Dan memuliakan Presiden Jokowi Terlebih Rocky Gerung menyebut Jokowi sudah termasuk ke dalam kategori Seorang Presiden yang gagal Dalam memimpin suatu negara Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rocky Gerung Dalam dialog etika dan kebijakan publik LSM Gerakan Bersama Rakyat Gebrakan di Batam Pada Kamis 11 November Ada orang yang selalu cari cara Untuk memuliakan Orang yang gagal segala hal Kata Rocky Gerung Saya membaca surat Profesor Buya Syafi'i Ma'rif Beberapa waktu lalu Yang memuji Jokowi dengan mengatakan Kesalahan bangsa ini Bukan di Jokowi Dodo Tetapi Orang sekitarnya Rocky juga mengkritisi Ucapan Syafi'i Ma'rif Yang mengatakan bahwa Jokowi Secara internasional Sudah berhasil Keberhasilan itu diukur Dari terpilihnya Indonesia Sebagai tuan rumah Konferensi tingkat tinggi G20 pada tahun 2022 Mendatang Mantan dosen di Universitas Indonesia itu Menuturkan bahwa Indonesia Bukan dipilih Melainkan memang Sudah gilirannya saja Presidensi G20 itu Adalah arisan Kebetulan saja Sekarang Indonesia Mendapat giliran memimpin Bukan dipilih Ungkap Rocky Selain itu Rocky juga menyebut Jokowi tidak mempunyai Konsep kepemimpinan yang jelas Maka dari itu Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi Sebagai pemimpin yang gagal total Dalam segala bidang Menurut Rocky Konsep yang tidak jelas Sempat dipertunjukkan Jokowi Saat menghadiri konferensi Perubahan iklim Perserikatan Bangsa-bangsa Atau dikenal COP26 di Glasgow Inggris Beberapa waktu lalu 20 menit sebelum Jokowi Berpidato Seluruh Menteri Eropa Sudah dapat briefing Dari Greenpeace Tentang data Deforestasi Indonesia Jadi Ketika Presiden Pidato Orang bilang Bohong Bohong Ungkap Rocky Sebelumnya Rocky juga menganggap Bahwa di tanggal 10 November kemarin Seharusnya tidak semua daerah Memasang bendera merah putih Secara penuh Rocky menyebut Bahwa harus ada bendera merah putih Yang dipasang setengah tiang Hal itu disebutnya Karena palawan yang dulu Sudah berjuang mati-matian Membuat negara ini Justru sekarang Banyak yang merusaknya Hal tersebut diutarakan Langsung oleh Rocky Gerung Dalam sebuah konten Yang diunggah Di kanal Youtube pribadinya Ya Kita pasang bendera penuh Tapi kemudian Harus ada yang diturunkan Setengah tiang Karena palawan itu tewas Juga dua kali Ujar Rocky Dia tewas Karena memperjuangkan kemerdekaan Sekarang mereka tewas Karena menyaksikan kedunguan Jadi arwahnya dua kali berkorban Itu parodinya Tambahnya Selain itu Rocky juga menilai Bahwa sebenarnya Presiden Jokowi Dodo sendiri Yang sudah mengundangkan Kerusakan di dalam BUMN Dan para pejabatnya Bahkan disebutnya Jokowi Hanya bisa diam Dan membiarkan agar kerusakan tersebut Bisa terus berlanjut Bahwa BUMN rusak Pejabat rusak itu Dan mereka yang mengelilingi Pak Jokowi Lah Jokowi sendiri yang mengundang kerusakan itu Dan membiarkan Kerusakan itu berlanjut Kan Tungkasnya Terima kasih telah menonton